Bapak-bapak luar biasa sekali dan ini saya dapat laporan ini ada tokoh yang sangat perlu kita dengar juga. Saya mohon perkenan Bapak Luhut Panjaitan. Pak Luhut mana Pak? Silahkan Pak. Tidak jadi ikut panu presiden Pak. Pak Luhut, silahkan Pak Luhut. Nah kami ingin mendengar dari Pak Luhut. Pandangan Anda mengenai Bapak Muhtar, ya adik. Silahkan. Selamat malam Bapak-bapak Ibu sekalian. Dan komentar saya mengenai Pak Muhtar ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, saya kagum sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan dilakukan itu turun ke bawah. Soal kaya saya kira satu hal, tapi saya kagum Pak Muhtar ini bisa mendidik anak-anaknya itu hebat. Saya mengikuti ke Papua, pergi dekat kota kecil, dekat Tolikara. Mereka mendirikan sekolah di sana untuk orang-orang Papua yang miskin itu. Ini pedalaman, Bapak Ibu. Pedalaman. Dan itu kita naik pesawat terbang, airport-nya begini, ya seperti apa gitu. Dan saya kebetulan pergi ke sana, kebetulan James sudah pergi. Saya lihat luar biasa dan itu bukan satu tempat, beberapa tempat. Ini program yang menurut saya membantu pemerintah. Kebetulan kami di Highland Papua ini sekarang membuat jalan yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah. Saya pergi lihat. Kemudian saya pergi ke tempat lain lagi bikin rumah sakit untuk orang susah. Ya mereka bikin proyek yang untung, pastilah. Tapi ada orang mau yang kaya pergi bersusah-susah dan memungkinkan risk dia punya hidup. Saya juga menjadi tambah kagum karena Pak Muhtar bisa mendidik anak-anaknya melakukan itu. Itu tidak mudah karena saya belum tentu mampu melakukan itu pada anak-anak saya. Walaupun saya masih lebih muda dari beliau. Tapi ini yang saya pikir pada teman-teman lain yang kaya-kaya itu. Sebenarnya apa kontribusi kepada komuniti itu saya kira yang lebih penting. Jadi saya terus terang apresiasi terhadap grupnya LIPO bahwa mau turun sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tidak pernah mereka gembar-gembor lakukan. Saya tahu juga banyak yang kaya-kaya tapi kaya buat dirinya saja. Tapi untuk kontribusi dalam CSR-nya menurut saya terus terang kecil. Dan mendidik ini tidak mudah karena ini memerlukan dengan hati. Saya kira Pak Muhtar mendidik anak-anaknya dengan hati dan saya berapa kali, berkali-kali ketemu beliau ini. Saya, ya kekaguman saya di situ. Karena saya banyak juga kenal orang-orang kaya yang saya lihat ya dia kaya buat dirinya saja. Tapi dia share kepada orang-orang yang susah itu menurut saya juga tidak banyak. Jadi mungkin Bapak tidak bisa bayangkan somewhere in the middle of nowhere itu ada namanya Muhtar Riyadi dengan anaknya James Riyadi yang pikir datang di sana. Membantu orang-orang yang dibilang orang Papua itu bodoh-bodoh. Ternyata setelah mereka mendidik beberapa waktu matematiknya baik-baik. Kira-kira itu komentar saya buat Pak. Dan saya, ya pernah Bapak kita ketemu lalu, yang lama lalu saya tanya, Bapak masih bisa umur berapa? Bila bilang 100 tahun karena teknologi. Sekarang Pak Muhtar hampir 87, saya pikir you can go another 10 or 15 years. Oh iya, ya masih ada. Tepuk tangan untuk Pak Luhut. Terima kasih Pak Luhut.